Apakah bisa dijelaskan bagaimana penyeritaan atau kasih sayang Tuhan kepada Daniel di dalam gua singa dan Yunus yang berada di dalam perutikan itu seperti apa? Jawaban singkat kami, Daniel dan Yunus adalah dua orang yang percaya kepada Tuhan. Namun, ada bedanya. Daniel sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, sedangkan Yunus melanggar perintah Tuhan. Daniel dilempar ke gua singa karena ketaatannya, sedangkan Yunus ditelan ikan besar karena pelanggarannya. Keduanya pasti sangat takut, tapi mereka tetap percaya kalau Tuhan akan menolong mereka. Dan benar saja, Tuhan menyelamatkan mereka berdua. Kisah Daniel dan Yunus mengajarkan kita kalau Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita, bahkan saat kita lagi susah banget. Jadi, kalau kita lagi menghadapi masalah, jangan takut ya. Kita bisa berdoa minta tolong sama Tuhan. Ingat, Tuhan itu baik dan selalu mau bantu kita, sesuai kehendaknya, dengan cara dan pada waktunya. Tuhan pasti menyertai dan menunjukkan kasih sayang kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Seperti ada yang tertulis di dalam Alkitab, Tuhan adalah sahabat kita. Sahabat boleh mendengarkan penjelasan ini sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Bisa subscribe channel ini untuk mendukung pelayanan Alkitab 1 menit. Silahkan like dan share video ini juga, supaya menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Sahabat Alkitab, saat ini kita akan melihat beberapa ayat yang menunjukkan penyertaan dan kasih sayang Tuhan saat Daniel menghadapi tantangan besar dalam kehidupannya di negeri Babel. Daniel 6 ayat 11 sampai 13. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia bertelutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap Raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan Raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, Ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab Raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Daniel berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan menjawab doanya. Ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, ia menghadapi ancaman kematian yang sangat nyata. Namun, singa-singa itu tidak menyentuhnya sama sekali. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk mengendalikan binatang buas dan melindungi umatnya. Daniel 6 ayat 20-24 Pagi-pagi sekali ketika Fajar menyingsing, bangunlah Raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada Raja, Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malekatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah dihadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu, sangat sukacitalah Raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Pernahkah kamu merasa gelisah di tengah masalah? Terinspirasi oleh Daniel, kita diajak untuk menghayati kedamaian sejati. Meskipun badai kehidupan menerpa, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Damainya akan menjadi benteng yang kokoh bagi kita. Yuk bersama-sama kita belajar menjadi seperti Daniel. Sahabat Alkitab, kita juga akan mempelajari tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yunus. Yunus 1 ayat 15-17 Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban semblihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari tiga malam lamanya. Yunus, karena ketidaktaatannya, dilemparkan ke dalam laut dan ditelan oleh seekor ikan besar. Di dalam perut ikan yang gelap dan lembab, Yunus mengalami ketakutan dan penyesalan. Namun, Tuhan juga menyertainya. Di dalam perut ikan, Yunus memiliki waktu untuk merenungkan kesalahannya dan bertobat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menggunakan situasi yang sulit untuk membawa Yunus kembali kepadanya. Yunus 2 ayat 1-2 Berdo'alah Yunus kepada Tuhan, Allahnya, dari dalam perut ikan itu. Katanya, Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Setelah beberapa waktu, Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Ini adalah tindakan penyelamatan yang nyata dari Tuhan. Yunus 2 ayat 9-10 Tetapi aku, dengan ucapan syukur akanku persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akanku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu, berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sahabat Alkitab, baik Daniel maupun Yunus mengalami situasi yang sangat sulit dan mengancam nyawa. Namun, dalam kedua kisah ini kita melihat beberapa kesamaan dalam kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Tuhan melindungi kedua hambanya dari bahaya dan juga memberikan damai sejahtera di tengah-tengah penderitaan. Dalam perlindungan dan damainya, Tuhan menumbuhkan iman Daniel dan Yunus di tengah badai kehidupan. Kesulitan hidup yang dialami menjadi kesempatan bagi Daniel dan Yunus untuk bertumbuh dalam iman dan lebih dekat kepada Tuhan. Kami bacakan bagi sahabat Alkitab semua, dua ayat yang dapat menjadi penghiburan di tengah kesesakan yang mungkin sedang sahabat dan keluarga alami. Masmur 46 ayat 2 Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Roma 8 ayat 28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita simpulkan, apa pelajaran yang dapat kita tarik bagi kehidupan kita? Sahabat Alkitab, kedua kisah ini menyoroti kasih sayang Tuhan yang begitu besar dan tak terbatas. Kisah Dania dan Yunus mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Percayalah bahwa ia tidak pernah meninggalkan dirimu, bahkan ketika kamu berada dalam kesulitan atau menghadapi konsekuensi akibat dari pilihanmu yang salah. Tetaplah setia, berdoa, membaca Alkitab, beribadah, dan melayani Tuhan. Ketika kita menghadapi pencobaan, kita dapat percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kita. Menunjukkan betapa besar kasih dan kesetiaannya selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga penjelasan ini menjadi berkat bagi sahabat semua. Tuhan Yesus mengasihimu.